Ya, Pemirsa ini ada sejumlah perisiwa yang pada pagi hari ini akan kita hadirkan. Pertama itu ada kebakaran yang selalu saja terjadi di Jakarta dan sekitar atau di tanah air. Jadi terulang kembali tiap malam pasti aja ada perisiwa kebakaran. Dan ini lokasinya berdekatan dengan Jakarta, tepatnya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Kebakaran hebat melanda gudang toko kertas Jalan Insinyur Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan malam tadi. Ya, api diduga berasal dari korsetik listrik yang langsung menyambar tumpukan kertas. Sebuah gudang di toko kertas Inti Jaya, Ciputat, Kota, Tangerang Selatan malam tadi terbakar sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Bagian Barat. Denik detik kebakaran pun sempat direkam oleh warga sekitar dari flyover Ciputat. Posisi gudang yang berada di belakang toko serta banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menyulitkan petugas dalam memadamkan api. Petugas harus memasuki ruko berukuran 3x10 meter untuk menuju lokasi gudang terbakar. Tidak hanya itu, lokasi toko yang berdekatan dengan pemukiman serta SPBU membuat warga patik. Sehingga aktivitas di SPBU harus berhenti beroperasi guna mengantisipasi tersambar api. Api diketahui pertama kali berasal dari dalam gudang kertas yang diduga karena korsetik listrik. Tidak hanya ada 20 unit. Tidak hanya ada 20 unit. Total sebanyak 24 unit mobil damkar yang berasal dari Tangsel, Jakarta, dan Depok dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah berjibaku selama 3 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Hingga pukul 1 dini hari tadi, sejumlah petugas masih berada di lokasi untuk mendinginkan gudang pasca kebakaran. Dari Tanggarang Selatan, Sukron, Tim Ainis melaporkan.